siapkan alat dan bahannya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tarik benang yang pendek dan eratkan lalu hitung dari bawah 3 lubang rantai buat slip stitch di sini nanti hasilnya ada 8 rungga seperti ini baris kedua awalan 3 rantai lalu masuk di dalam rungga buat 2 double crochet lalu masuk di dalam rantai di lurusan double crochet ini ya buat 1 double crochet lalu masuk di dalam rungga buat 2 double crochet ulangi pola ini 1 putaran setelah selesai gabungkan di 3 rantai yang awal dengan slip stitch baris ketiga awalan 3 rantai lalu masuk di lubang rantai berikutnya buat 2 double crochet dalam 1 lubang atau increase atau INC lalu masuk lagi ke lubang rantai berikutnya buat INC jadi ada 2 kali INC ya lalu ulangi membuat 1 double crochet 2 INC 1 putaran setelah selesai gabungkan dengan slip stitch baris keempat awalan 3 rantai lalu masuk di bagian back loop atau loop yang belakang ini ya masing-masing diisi 1 double crochet back loop baris keempat ini tidak ada penambahan langsung buat berkeliling dari awalan ini memutar sampai bertemu di awalan ini lagi lalu gabungkan dengan slip stitch baris kelima awalan 1 rantai masuk di lubang yang sama buat single crochet dan isi setiap lubang rantainya dengan single crochet satukan dengan slip stitch untuk baris ke enam awalan 3 rantai dan isi setiap lubang rantai dengan double crochet jadi di baris ke enam ini ada 1 baris double crochet diakhiri dengan slip stitch untuk di baris ke tujuh buat 1 baris single crochet baris delapan 1 baris double crochet baris sembilan 1 baris single crochet dan baris sepuluh 1 baris double crochet lanjutkan sampai di baris sepuluh ya sampai di baris sepuluh buat satu rantai dan putus benangnya dengan korek lalu ambil benang warna lainnya disini aku gunakan warna putih buat slip knot masuk di dalam slip stitch ya ambil benangnya lalu buat pola satu rantai masuk di lubang yang sama satu single crochet tiga rantai masuk ke rantai berikutnya buat satu single crochet tiga rantai ulangi lagi masuk ke lubang rantai berikutnya satu single crochet tiga rantai selesaikan satu putaran akhir baris sebelas ada tiga rantai lalu gabungkan di single crochet yang awal dengan slip stitch putus benangnya dengan korek rapikan sisa benangnya lalu buat lagi bagian yang kecil seperti ini polanya sama ya buat baris satu lalu baris dua lalu baris yang ketiga buat double crochet back loop baris keempat satu baris single crochet baris kelima satu baris double crochet baris keenam satu baris single crochet baris ketujuh polanya sama seperti di baris sebelah seperti ini tadi satu single crochet tiga rantai sama ya untuk caranya jadi nanti ada dua hasilnya ada yang besar dan kecil seperti ini lalu ulangi membuat pola seperti bagian alasnya tadi baris satu baris dua dan baris tiga hasilnya seperti ini ya aku buat sebanyak empat biji ini untuk bagian roda belakangnya nanti lalu ambil dua bagian dan disatukan untuk menyatukannya aku gunakan benang warna coklat buat slip knot dulu masuk di bagian slip stitch ambil benang warna coklat lalu buat satu rantai single crochet untuk menyatukannya jadi kedua lubang rantainya ini disatukan dengan single crochet berkeliling ya selamat menikmati lalu gabungkan dengan slip stitch putus benangnya dengan korek rapi-rapikan sisa benangnya ulangi cara yang sama untuk dua bagian yang tadi ya lanjut membuat roda yang depan ini polanya sama baris satu dua dan tiga untuk baris keempat kita buat pola seperti ini awalan tiga rantai masuk di lubang yang sama buat double crochet lalu buat double crochet di empat lubang rantai berikutnya jadi double crochet ada empat lalu buat pola INC empat double crochet satu putaran bertemu di awal bertemu di awalannya satukan dengan slip stitch buat satu rantai dan putus benangnya dengan korek lalu buat satu bagian dengan cara yang sama dan gabungkan dengan single crochet warna coklat seperti yang kita buat di roda yang belakang tadi ya lanjut membuat bunganya ini hooknya aku gunakan nomor tiga per nol buat magic ring lalu buat awalan dua rantai satu double crochet dua rantai dan slip stitch ini sudah jadi satu kelopak bunga ulangi lagi buat dua rantai satu double crochet dua rantai dan slip stitch lanjutkan sampai mendapat lima kelopak bunga setelah mendapat lima kelopak bunga langsung putus benang dengan korek dan buat dua bagian dengan cara yang sama seperti ini untuk menyatukan bagian-bagiannya ini aku gunakan lem bakar dan korek ya ya selamat menikmati selamat menikmati semoga suka dan bermanfaat